Bagi seorang muslim, setiap detik hidupnya itu bernilai, emas. Karena memang Allah berikan kita terbatas sekali. Aktivitas kita yang sering terpulang teman-teman sekalian, kayak sekarang teman-teman lagi kumpul di kantor, nanti sebentar makan siang, kembali lagi kerja, sore pulang, menghadapi suka-dukanya, macet, padat, malam nanti kumpul sama keluarga, besok pagi begitu lagi. Liburan pun di weekend sama, kurang lebih. Tapi seorang muslim faham, itu semua ada akhirnya. Banyak orang sebelum kita, teman-teman, lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih kuat secara fisik, tapi sudah meninggal. Dan kita pun sekarang tinggal menunggu masing-masing keliang lahat kita. Jadi jangan sampai berbangga dengan kelebihan fisik, atau jabatan, singgal alai. Enggak, seorang muslim harus jelih. Makanya kata Nabi S.A.W., Orang mu'min itu cerdas dan jelih. Dia harus tahu, setiap detiknya akan dihisap oleh Allah S.W.T. Di dalam hadith Nabi S.A.W. yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali ditanya empat hal. Enggak ke surga, enggak ke neraka. Di antaranya, waktunya. Di mana dia habiskan. Dan diikutkan lagi setelahnya, masa mudahnya. Di mana dia habiskan. Ternyata waktu sama masa mudah ini, sama-sama gitu kan. Tetapi waktu bicara masalah global, dari masih kecil sampai dia meninggal, kalau masa mudah lebih difokuskan lagi. Energi lagi memuncak. Ide-ide lagi brilian. Dan banyak potensi-potensi yang bisa kita lakukan. Kalau orang sudah tua, jalannya jadi lamban, badannya bungkus.